Terkait dengan pengembangan mobil rendah emisi dan juga ramah lingkungan. Oke, ini ceritanya panjang. Kalau kita bicara soal rendah emisi, tadi saya katakan bahwa upaya ini sudah dilakukan bertahun-tahun dan ini tidak hanya dari sisi pelaku industri otomotifnya sendiri ya. Kalau kita gambarkan mungkin 20 tahun yang lalu, kita tidak mempunyai standar emisi gas buang. Dan kita ingat kita juga pernah mengenal kendaraan per motor dengan two-stroke engine atau dua tak. Namun karena emisi yang tidak bagus itu juga akhirnya hilang. Kemudian kendaraan dengan menggunakan karburator sudah tidak lagi digunakan karena standar emisinya semakin tinggi dan tidak mungkin dicapai dengan karburator. Sehingga kemudian banyak kendaraan sudah menggunakan fuel injection dan banyak menggunakan semiconductor. Dan kemudian pemerintah juga menerapkan penghapusan bensin pertimbal. Nah ini juga berjalan dengan baik dengan memasuki Euro 2. Kemudian Euro 2 standar emisinya itu juga ditingkatkan supaya kita juga sejajar dengan negara-negara lain yaitu Euro 4. Nah Euro 4 ini sudah diterapkan semenjak tahun 2017-2018 untuk gasolin. Kemudian untuk dieselnya baru akan diterapkan di tahun 2022. Bulan April yang akan datang. Nah ini kenapa harus bertahap? Karena kemudian ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh para pelaku industri otomotif. Namun juga infrastruktur perlu dukungan, bahan bakar juga perlu dukungan. Artinya demikian. Kalau mobilnya siap, bahan bakarnya tidak ada juga tidak ada artinya. Bahan bakarnya ada tapi kemudian kendaraannya tidak tersedia, itu juga tidak masuk akal. Jadi sejalan. Di sisi lain juga kesiapan konsumen. Nah inilah yang belajar dari proses-proses itu. Memang perlu waktu untuk menuju ke sana. Tapi semua bisa kita lakukan. Dan untuk Indonesia ini semua dijalankan. Kalau kita bicara masalah penurunan emisi tadi ya. Kita sudah memasuki standar emisi Euro 4. Kemudian kalau kita bicara mengenai upaya penurunan emisi juga kita mengenal namanya B30 untuk diesel. Yaitu campuran solar dan minyak sawit. Itu juga yang paling tinggi di dunia dengan B30. Sisi lain kita juga punya alternatif etanol dan gas alam atau BBG. Dan yang paling banyak diberajarkan sekarang adalah misalnya electric vehicles. Electric vehicle pun bisa dibagi dalam beberapa kelompok. Yang paling simple adalah hybrid, hybrid electric vehicle atau HEV. Kemudian meningkat dengan apa yang dikenal dengan PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Dan yang puncaknya salah satunya adalah baterai electric vehicle yang full baterai. Namun ada susulan lagi adalah FCEV atau fuel cell electric vehicle yang menggunakan hydrogen sebagai ban bakarnya dan menghasilkan air sebagai hasil buangannya. Nah semua ini diberikan kesempatan untuk tumbuh di Indonesia. Namun kembali lagi, kesiapan masyarakat sebagai konsumen juga perlu. Karena kebanyakan kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan tadi relatif harganya mahal. Nah sejalan dengan itu bukan berarti kita tidak bisa menurunkan emisi. Kita bisa tetap menurunkan emisi gas buang dengan menggunakan ban bakar-bakan yang lebih ramah lingkungan dan sustainable atau minyak nabati tadi. Jadi alternatifnya banyak, kita mengenal apa yang dikenal dengan green mobility. Itulah yang sedang dijalankan di industri sehingga secara alamiah nanti pada saat masyarakat ini juga sudah siap karena GDP-nya juga meningkat. Saat ini GDP-nya baru 4.000. Itulah yang, syarat-syarat itulah yang diperlukan. Jadi tidak semata-mata dari teknologinya saja. Demikian, Mbak Andi. Jadi terkait kesiapan konsumen dan juga ekosistem sendiri di dalamnya diantaranya infrastruktur. Ekosistem industri-nya, betul. Nah salah satu yang menjadi tantangan juga Pak, tidak hanya sebetulnya bagi industri otomotif ya. Ini terkait dengan kelangkaan kontainer. Ini kan tentunya menjadi isu tersendiri ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih kelangkaan kontainer ini berimbas pada industri otomotif? Ya ini juga berdampak, kemarin belum lama kami juga berbicara, berdiskusi, mencari jalan keluar dengan anggota KAIK Indu. Karena ternyata nampaknya betul-betul berdampak. Kelangkaan kontainer ini rebutan. Ada info kontainernya banyak yang berhenti di Amerika dan sebagainya. Memang diupayakan tetap ada, walaupun kemudian harganya meningkat sampai tiga kali lipat dari biasanya, dari kondisi normal. Namun untuk menjaga kelangsungan produksi, ya tetap mau nggak mau harus dicarikan. Dan sisi lain adalah kontainernya didapat dengan harga mahal, namun kontainernya juga kualitasnya nggak bagus-bagus sama. Ini yang berdampak. Sampai jumpa di video selanjutnya.